Perkenalkan nama saya Angelina Malaliwun, kelas A semester 6 mereview buku tugas kedua dari Mata Kulia Sisiologi Politik Diplomasi Publik dan Politik Ketidakpastian D. Global Publik Diplomasi Seri Meneliti Teori dan Praktik Diplomasi Publik Dari Perspektif Global mencermati umum konsep diplomasi, kebijakan, dan praktik di berbagai wilayah di dunia Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya diplomasi publik untuk memajukan pemikiran diplomasi publik dan untuk berkontribusi pada peningkatan praktik diplomasi publik Internasional Politik yang dikonsumsi oleh abad ketidakpastian Di seluruh dunia, kemarahan dan kecemasan telah menandai proses de-demokrasasi tren yang tidak liberal, otoriterisme yang terkolindasi, dan ketagangan masyarakat yang meningkat Yang berikut ketidakpastian dari publik Namun yang paling penting, politik dinamika dari gangguan dengan para bantuan konekvitas dari terbuka web Sustia media yang platform dimanfaatkan untuk melemahkan politik resim di seluruh dunia dan membentuk antarpolitik nasional Tujuan dari buku ini adalah untuk mengeksplorasi berlapis hubungan antara masyarakat diplomasi dan ketidakpastian yang berasal dari dalam terbaru transnasional politik tren yang muncul di internasional hubungan Keberangkatan titik untuk ini, problematilasi, 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 dari masyarakat diplomasi adalah yang definisi recop dari yang sekala, dari yang terbaru gelombang, dari politik ketidakpastian Karena untuk sebuah negara dari krisis abadi, stimulitanitas ketegangan diplomatik dan modalitas digital baru yang memungkinkan kekuasaan mengganggu, politik internasional semakin menyerupai secaringan dari hiperrealities Ketidakpastian dan ketidakpastian umum Pertama dalam hal ini, volume yang kita mempertimbangkan yang saling dari politik tren di internasional hubungan digital media yang teknologi dan merik Dampak Teran, multi, dan praktek diplomasi publik melalui Misalnya, penciptan co dari instan revolution dicontohkan oleh spring arab dan instan perang diwakili oleh para aneksasi dari cermia Kedua, kami mempertimbangkan peran digitalisasi dalam membangkitkan ketidakpastian Untuk contoh, mengungkapkan bagaimana bertentangan narasi di dalam seri perang yang dipimpin ke dalam konstruksi dari beberapa konflik realitas di sosial media Mempertimbangkan digitalisasi dari publik diplomasi dalam kaitannya dengan yang reka dari realitas Tumbuh kompleksitas dari krisis sering menyebabkan kelompohan di dalam lembaga-lembaga yang bertugas dengan memastikan stabilitas dari para tatanan dunia Dengan berakhirnya, dingin perang kemajuan berikut Liberalis dan perluasan ekonomi politik Neoliberal dunia ini agar dilegitimasi oleh barat Diplomatik atau diplomatik aktor dengan strategis narasi dari stabilitas Karena irama belum pernah terjadi sebelumnya Dari perpecahan politik Simultan antar melilit pada beberapa tingkat dari internasional politik Karena yang 2008 ekonomi global krisis ketidakpastian menjadi endogen untuk negara Dan aktor non-negara dalam diplomasi dan tata negara Dalam politik internasional, berbagai dari non-negara aktor Telah datang untuk aktif dan melibatkan dengan asing kebijakan isu-isu yang dianggap sebelumnya Untuk telah secara ekslutif pemerintah urusan Pada waktu yang sama, yang dominan tatanan dunia liberal Ditantang oleh kebangkitan China dan Rusia Figur politik dalam negeri seperti persosialisasi, antipopulisme, dicampur dengan nasionalisme Sayap kanan telah memasuki diplomatik jaringan Atau digunakan untuk menargetkan gerakan sosial untuk resle rat antara internasional sekutu di internasional publik Sejak kemunculan diplomasi publik baru Diubah beberapa tahun kemudian oleh pendekatan berjejaring untuk praktek Sebagai bidang untuk para analisis dan pengaturan mengidentifikasi penelitian masalah Relevan untuk diplomasi publik kontemporer Karena itu, tians kontribusinya berfokus pada lain daerah Dari dunia yang terutama berharga Karena mereka membantu sangat dibutuhkan keragaman di dalam lapangan Buk ini memberikan kontribusi yang setarah Untuk setu bidang hubungan internasional dengan fokus pada studi diplomatik dan studi komunikasi politik Tentu kebohongan fokus dalam analisi diplopublik Sebagai sebuah praktik yang lingkup dari yang adalah diperluas karena Untuk mengubah ekologi media dan kekasan dari media global Dalam artian, buku ini membantu studi media dalam hal analisis representasi negara dan bangsa sebagai bidang penyelidikan Buku ini membuat kontribusi sekunder untuk studi kepemimpinan politik budaya Karena berfokus pada pasca kebenaran budaya Sosiologi dari diplomatik lembaga dan guru besar sosial dan kerja sosiologi diplomatik publik Fokus pada beberapa aktor diplomasi publik negara dan non-negara Buku ini menawarkan wawasan tantang politik regional dan studi area Yang pertama, abad Amerika sudah berakhir Narasi kepentingan global Amerika Serikat, ketidakpastian dan publik Kedua, perubahan iklim dimulai dari rumah, diplomasi kota 4. Rogwitz, the kocok yang sayang bobs Diplomasi publik di era dari post-realitas Diplomasi publik ke Rusia mempertanyakan kepastian Institutit, konfinsius, dan manajemen hubungan manajemen ketidakpastian Cina Mengelola disinformasi melalui diplomasi publik Penentu ekonomi dari diplomasi publik India Mengelola ketidakpastian politik global sehari-hari Besatu Pertama, yang sistematik perubahan di dalam internasional sistem Telah dilema tertentu lama keuntungan strategis Sebaik hard power dan lembut Dan penurunan kebutuhan sistem untuk kepemimpinan Amerika Kedua, bahwa inter dan ekstra Perubahan politik, ekonomi, dan sosial Telah melemah dengan Amerika narasi Dari dunia misi dan melemahkan yang akan dari publik Amerika Untuk menerima biaya dari beban dari peran Sebuah diskusi tentang narasi Terutama narasi yang muncul melalui ketegangan permusuh Menawarkan wawasan tentang peran yang mungkin dimainkan Amerika Serikat Dalam sistem internasional ke depan Dan implikasi untuk penggunaan Diplomasi publik sebagai sarana keterlibatan Dengan dunia Sejarah budaya Dan yang geopolitik keuntungan dari dua besar Lautan cenderung Amerika publik Terhadap isolasionalisme Sebelum ke-20 abad